Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Agung Fahmi Pribadi Nah di video kali ini saya akan coba review tentang kartu ATM Bang Jago Video ini sebenarnya lanjutan dari video tentang Bang Jago sebelumnya Nah jadi di video sebelumnya saya coba request kartu ATM Yang katanya dikirim melalui post ke rumah kita Ke alamat kita Jadi disini mungkin selang seminggu dari proses pengajuan kartu ATM Kartu ATMnya akhirnya sampai juga di rumah Nah ini adalah bentuk fisik dari surat ATM Bang Jago yang kita terima Sesuai dengan alamat rumah saya Ya maaf kebalik Nah ini Jadi kalau misalnya di aplikasi itu Kita bisa request kartu ini Itu bisa sampai dengan 3 kartu fisik Untuk ATM Bang Jago itu terbagi 2 Yang pertama ATM digital dan ATM fisik ATM digital itu untuk belanja atau transaksi Dari marketplace Jadi untuk mempermudah kita Kemudian kalau untuk ATM fisik ini Kita bisa transfer melalui ATM atau transaksi lainnya Oke lanjut saja kita Unboxing dari amplop Bang Jago ini Kita lihat apa saja isinya dan bagaimana cara untuk mengaktifkan kartu ATM sampai bisa digunakan Untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya Sebelum dilanjut video ini lebih baik nonton video bagaimana cara merequest ATM Bang Jago di channel youtube saya Jangan lupa klik subscribe like dan share video ini Langsung saja kita buka ya kartu Amplop yang isinya ATM Sudah kosong ya Kemudian disini Ada alamat saya Dan logo Bang Jago Semua jadi jago Kita buka Nah ATM nya ini Ada disini Kemudian disini ada jaga keamanan Luangmu dengan jago Dan tarik tunai di ATM 15 juta per hari Belanja offline di merchant 50 juta per hari Belanja online 50 juta per hari Kemudian disini ada keterangan-keterangannya Keuntungan apa yang kita dapat Kalau kita punya rekening di Bang Jago Kita bisa pisahkan uang pakai kantong bayar Nabung dan bersama Nah jadi kalau misalnya di Bang Jago ini Rekening itu disebut dengan kantong Kantong itu juga bisa kita gunakan Untuk bayar, nabung, dan rekening bersama Kemudian yang kedua ini Buat banyak kartu dan hubungan ke kantong yang kamu punya Nah ini yang saya maksud tadi Jadi kalau kartu ATM nya itu bisa sampai 3 buah 3 biji, 3 kartu ATM 1 aplikasi Ya kan Kemudian kita bisa kunci atau buka kartu Kapanpun di aplikasi Bang Jago Pembayaran global dengan jaringan visa Kemudian atur limit transaksi kartu debit Sesuai yang kita inginkan dari aplikasi Bang Jago Dan juga kita bisa auto debit nih Auto debit untuk pembayaran tagihan bulanan Jadi kita tidak lupa untuk transaksi yang harus kita bayar bulanan Kemudian kita buka saja langsung kartu ATM nya Ya sebelum digunakan Aktifkan kartu dari menu kartu aplikasi Oke nanti kita aktifkan Saya mau menerangkan sedikit tentang kartu ATM Bang Jago Warnanya juga unik Warnanya ungu ya Di sini kita lihat ini ada chip dengan contactless Jenis visa Kemudian ada nama kita di sini Nah nama ini juga bisa kita buat ya Ini kita buat dari aplikasi namanya Mau kita buat apa Saya buat agung F pribadi Boleh kita ganti di aplikasi sebelum ATM dikirim Nah bentuk ATM sama seperti ATM biasa Ya petak segi 4 Tapi yang di sini agak unik Dia di sini ada lekukan sedikit Lekukannya Nah lekukannya ini juga saya tidak tahu Kenapa ini mungkin buat unik juga Lekukannya Kemudian Di baliknya ini Oke Nah di sini ada nomor ATM Saya tutup ya Maaf saya tutup Kemudian di sini ada expired date Dan CVV Nah CVV ini Biasa kalau kita di kartu debit Atau kartu kredit Tertulis Terterah di kartunya Di kartu fisik Tapi di sini Tidak terterah Tapi kita bisa lihatnya di aplikasi Bang Jago Kemudian di sini ada kontak senternya Dan di sini Sama seperti ATM biasa Tapi memang yang buat unik itu ini Dia agak ada lekukan Kita gak tahu nih lekukannya Fungsinya untuk apa Oke inilah Video unboxingnya Dari ATM Bang Jago Kita lanjut ke Bagaimana cara Aktivasi Kartu ATM fisik Di aplikasi Bang Jago Kita lanjut saja Di aplikasinya Nah teman-teman Kita langsung saja Masuk ke dalam Aplikasi Bang Jago Kita login dengan menggunakan Password Atau Face ID Nah setelah login Tampilannya akan seperti ini Di bawah dari aplikasi Kita menemukan beberapa menu Di sini kita dapat melihat Ada menu Menu beranda Menu kantong Menu kontak Dan menu kartu Nah di menu kartu inilah Kita akan Mengaktifasi kartu ATM fisik Yang telah kita terima Seperti yang saya bilang tadi ATM Bang Jago Terbagi menjadi dua Yang pertama ATM digital Dan ATM fisik Nah ATM digital Itu tersedia Di aplikasi Bang Jago ATM fisik Adalah ATM Yang akan kita Aktivasi sekarang Kita pilih ATM yang warna ungu Lalu klik Menu aktifkan Kemudian Kita disuruh Masukkan 4 digit Terakhir dari Nomor kartu Setelah kita input 4 digit nomor kartu Kita klik lanjut Lalu aplikasi Akan minta 6 digit Pin kartu ATM Yang akan kita gunakan Untuk kegiatan Transaksi Kita atur Pin ATM Sesuai dengan Keinginan kita Masing-masing Saran saya Jangan gunakan Pin ATM standar Ataupun Tanggal lahir Nah setelah itu ATM kita telah aktif Dan bisa kita gunakan Untuk transaksi Apapun Kantong yang terhubung Dengan kartu ATM fisik Juga bisa kita Custom sesuai Dengan keinginan kita Buat teman-teman Yang belum memiliki Rekening Bank Jago Ayo segera Download aplikasinya Buka kantong Dan langsung Aktivasi kartu ATM nya sendiri Dari rumah Bank Jago Membantu kita Untuk transaksi Aman Murah Dan nyaman Dengan Bank Jago Semua Jadi Jago Terima kasih Telah menonton video ini Sampai habis Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Klik subscribe Like dan share video ini Agar Saya Bersemangat Untuk buat video-video Review berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa